Intro Sandiaga Salahuddin Uno, calon wakil presiden pasangan dari calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto hari ini pada Senin 29 Oktober 2018 bertatap muka dengan warga Batam ke pulauan Riau sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, Sandiaga telah tiba dan langsung mengunjungi Pasar Botania II di kawasan Batam Center setelah mendengar keluhan warga soal harga-harga, dihadapan hampir seribuan pendukungnya Sandiaga berorasi dengan membahas persoalan ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia menurut Sandiaga Uno, Batam adalah salah satu tempat yang penting dalam kunjungannya sebab Batam merupakan salah satu gerbang pembangunan Indonesia yang letaknya berdampingan dengan negara-negara ASEAN ia berharap agar Batam bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dan para pengusaha membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya terkait status FTZ di Batam, dia menegaskan pentingnya kepastian hukum serta bagaimana mengkomunikasikannya dengan dunia usaha apalagi pada 21 tahun lalu, Sandiaga sudah merasakan dampaknya saat memulai usahanya pertama kali di Batam pentingnya ada kepastian hukum dan bagaimana kita mengkomunikasikannya kepada dunia usaha karena kalau kita berubah-ubah, kita tidak menghadirkan kepastian hukum akhirnya ini menjadi ekonomi biaya tinggi karena ekonomi biaya tinggi ini semua dunia usaha harus menghitung resiko sementara terkait harga-harga kebutuhan yang dinilai terus meningkat menurut Sandiaga harus diatasi dengan cara mengamankan pasokan dan pendistribusian yang sederhana, terbuka, serta berkeadilan juga dengan menggunakan kebijakan yang fokus kepada produksi-produksi nasional dengan demikian, dipastikan biaya hidup di Batam akan lebih terjangkau dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan